Jama'ah, oh jama'ah, Alhamdulillah, baik untuk jama'ah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa, temanya adalah syubhat bikin debat, tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas apa aja sih ciri-ciri atau hal-hal yang bisa dikatakan sebagai syubhat, nah supaya gak bingung sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ngajakin dulu jama'ah untuk nonton tayangan berikut ini, silahkan. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan lupa. sama pertanyaan saya yang belum dijawab sama Ustaz Syam. Pas banget. Ustaz, mohon jawab dong. Tadi ini biar jamang gak penasaran biar babimu. Karena kalau misalnya contohnya kayak tadi, kita nemuin barang di jalan. Terus kita kepo nih, kita pengen lihat. Isinya ada berapa sih? Atau sebenarnya pengen nanya, ini pemiliknya siapa gitu, mau dibalikin. Tapi ini sudah termasuk ke dalam perbuatan subhat gak sih Ustaz? Mohon penjelasannya nih, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi' guru khabib Uthman, Fakiyayin, Mulaqan Allah, Mas Mikda, serta para alim ulama dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahana wa asbahal mulukillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilmalana illa ma'allam tanainnak antal alimul hakim. Amin, amin, amin. Ya rabbal alamin. Barang temuan atau istilahnya lukatah. Barang temuan yang berharga di tempat yang kira-kira orang lewat-lewat gitu. Dan memungkinkan untuk orang jatuh atau kehilangan barang tersebut. Bukan berarti kita harus tahu definisinya barang hilang gitu. Jangan sampai kita masuk rumah orang tiba-tiba ketemu dibilang, oh ini barang hilang. Itu mah nyolong lah. Itu mah nyolong lah. Jadi di tempat umum gitu. Di tempat umum yang dikira-kira itu bukan tempat orang lalu-lalang gitu ya. Jadi di jalan. Dia bukan masuk ke kantor orang, ke rumah orang, ke kamar orang. Dilihat di atas lemari, di atas, oh ini barang hilang nih kayaknya. Padahal rumah orang. Itu udah niat dari awal. Itu udah niat dari awal. Nah subhanallah. Jika lo menemukan barang seperti ini, apakah dia termasuk perkara syubahat? Maka termasuklah perkara syubahat karena belum jelas siapa pemiliknya. Dan tidak dijelaskan juga halal haramnya. Namun ternyata syariat telah mengaturnya. Barang temuan tadi, bagaimana caranya wajib ternyata untuk kita ambil? Wajib ya? Iya. Wajib untuk kita ambil, untuk kita periksa. Untuk kita periksa. Untuk kita periksa dan mengetahui barang siapakah ini. Jadi bukan berarti ada dompet, oh bahaya ah syubahat lewatin aja ah. Oh enggak. Oh enggak gitu ya. Wajib untuk kita mengambil, untuk kita periksa. Jangan sampai kita kenal pemiliknya. Jangan sampai kalau kita tidak mengambilnya pada saat itu. Orang yang mengetahui hukumnya tidak mengambilnya pada saat itu. Orang lain yang jahat yang ngambil. Betul. Berarti yang kita, kita setelah kita belajar Islam itu indah sekarang ini. Kalau menemukan barang atau melihat barang ada yang tergelet atau yang jatuh. Atau barang temuan apapun itu. Jadi tempat kira-kira orang menjatuhkan barang. Kita harus ambil. Untuk apa? Untuk mengamankan barang tersebut. Mengamankan berarti menikmati ya. Betul. Mengamankan. Melihat KTP-nya. Kan sekarang insya Allah. Kalau dompet ada KTP-nya insya Allah. Kalau misalnya handphone insya Allah bisa dilihat dari wallpapernya. Kemudian atau bisa dilihat daripada model handphone-nya. Atau apapun itu ya. Emas atau barang berharga. Diambil. Untuk apa? Untuk mencari pemiliknya. Selama durasinya satu tahun. Satu tahun. Jadi wajib untuk mengambilnya. Lalu mencari tempat umum untuk mengumumkan. Boleh di masjid. Boleh di sosial media. Boleh di pasar. Boleh di manapun itu. Yang kira-kira. Misalnya nih. Di jalanan. Oh ini jalan ke pasar nih. Oh berarti orangnya kira-kira ada di pasar. Selama satu tahun. Diumumkan. Barulah setelah satu tahun. Ada dua opsi. Satu. Boleh menjadi miliknya. Tapi selama orang itu gak datang-datang. Dengan cara apa? Atau dua. Yang ini yang lebih baik. Menjaganya sampai orangnya datang. Ada dua hal dalam hal menjaganya. Jikalau barang tersebut adalah barang yang awet. Seperti emas silahkan. Gak usah dipapain. Tapi kalau barang tersebut adalah barang yang akan rusak. Atau yang akan apa. Boleh dijual. Diganti dengan uang. Uang itulah nanti yang dikasih kepada. Yang pemiliknya. Jikalau ketemu pada saatnya nanti. Dan hal-hal yang seperti ini. Termasuk daripada perkara. Subahat. Lebih baik apa? Lebih baik diambil. Diumumkan, 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 diumumkan. Atau misalnya kalau mau berpahala yang lebih besar. Dimana Anda menemukan. Setiap hari Anda datang kesana. Nungguin pemiliknya datang. Tapi ini kan pekerjaan juga. Ini kan mengambil waktu juga. Namun orang yang beriman. Orang yang takut kepada Allah SWT. Tidak sembarangan masuk ke dalam perutnya. Yang halal aja harus baik. Halal tayyibat. Apalagi ini udah ragu-ragu. Udah samar-samar. Masya Allah. Tapi ini bicara soal syubhad. Memang gak ada habisnya nih. Sekarang saya mau ke Kiai ini. Kiai putan nih. Baik. Ini sebenarnya. Saya ada contoh kasus nih. Sebenarnya teman saya pernah curhat. Jadi gini nih. Kalau misalnya. Dia itu kerja. Sama seseorang. Bisa dikatakan ini atasannya. Tapi atasannya itu. Non muslim. Mohon maaf. Nah ini bisa. Misalnya contohnya petugas keamanan. Atau tempat penjaga ibadah. Yang memang selain Islam. Dan kadang juga kan mereka. Membuat misalnya. Kalau seorang chef. Membuat makanan misalnya non halal. Gitu ya. Untuk perusahaan yang. Memang bukan untuk. Makanan orang muslim. Nah ini sebenarnya. Atau kurir. Atau kurir juga yang mengantarkan sesuatu. Seperti. Benda-benda. Yang haram. Iya betul. Yang haram. Termasuk ke dalam kategori subhat. Atau enggak nih. Mohon penjelasannya. Baik Bang Mikdad. Habibana. Habib Useman. Keisyam. Mohon izin. Pemirsa yang terkasih tersayang. Betul sekali. Bahwa. Nabi pernah mengatakan. Yang tadi Habib Useman. Sudah mengartikan. Bahwa. Innal halala bayinun. Wa innal haroma bayinun. Halal itu jelas. Nyata. Dan haram itu juga jelas. Nyata. Nah juga jangan. Walat talbisul hak kobil batil. Jangan merinding saya. Kamu campur adukan. Campur baurkan. Kepada halal. Hak yang batil. Sebab. Kalau orang mau kerja yang batil. Innal batil lakana. Zahu kok. Pasti hancur kok. Nah disini kalau mau ada. Maaf. Kita sudah jelas kok. Apalagi. Maaf ya. Membawa barang-barang yang haram. Bagi umat Islam. Contoh. Umpama minuman keraska. Atau hinzir. Ya. Atau bawa daging izin. Babika. Sudah jelas. Maka cari pekerjaan yang baik. Walaupun sudaraku yang terhormat. Bahwa itu sudah lagi. Bukan subhat. Kita tahu adalah haram. Meragukan. Nah sudara. Makanya kalau kita mau bicara soal kerjasama. It's okay. No problem. Silahkan ayo. Bapak, Ibu. Nih. Semua agama. Kita bangun jembatan. Sosial. Ayo sama-sama kita bangun dam. Supaya gak banjir. Ayo sama-sama kita bangun jalan. No problem. Tapi kalau bicara soal akidah. Lain lagi. Lana amaluna. Walakum amalukum. Lakum binukum. Waliyadin. Nah disini pemirsa Indonesia. Kalau kita bicara soal persaudaraankah. Memang ada. Jadi kalau kita bicara soal-soal negeri Yaman itu. Ada seorang bernama. Yang bernama Aus. Ada kakak beradik namanya Aus dan Hajras. Dia datang ke negeri Gurun Madinah. Dan dia itu ternyata beranak pinak. Menjadi bani Aus dan bani Hajras. Itu 121 tahun. Ternyata mereka gak damai. Gak bersatu. Kenapa? Karena diadu domba oleh kalangan Yahudi. Nah sudara yang terhormat. Datang Rasulullah SAW dipersatukan. Maka timbulah. Datanglah ayat Allah yang mengatakan bahwa. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya kamu berpegang tegulah dengan tali agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Nah disitu muncul ada kata ukuah Islamia. Ada ukuah Bashariah. Ada ukuah Watonia. Persaudaraan di antara sesama umat Islam kita sendiri. Gak boleh kita cerai-berai. Jangan ada terjadi eksploitasong de lom par lom. Eksploitasong de nasong par nasong. Apaan tuh artinya? Apaan tuh kiai punten. Saya juga bingung tuh. Eksploitasi mungkin. Terjadi penindasan atas manusia. Penindasan atas negara. Yang sekarang terjadi di Palestina. Tapi gencatan senjata sudah ada. Pertikaian sudah stop. Maksud saya adalah silahkan Anda saudara bersatu dalam kenegaraan. Saling menghormati bersaudara sesama umat Islam. Sesama umat manusia beragama. Antar umat beragama. Dan jangan lupa ada ukuah Watonia. Kita bersaudara antar umat beragama maupun antar bernegara. Oleh karena itu. Hidup ini mari sama-sama kita tanamkan. Sense of belonging. Rasa memiliki. Sense of responsibility. Rasa tanggung jawab kepada negara. Juga sense of security. Rasa tenang, damai, aman. Tidak ada. Ada kata subhat. Ini luar biasa tema kita hari ini. Dan tidak terasa sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Masya Allah. Ustadz Syam. Banyak yang mau nanya sama Ustadz Syam. Alhamdulillah. Rupiah alamin banyak juga mau nanya sama Habib. Tapi kita disini akan membacakan hanya beberapa pertanyaan. Yang insya Allah mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan daripada jamaah yang ada di rumah insya Allah. Ini langsung nih. Ini kayaknya jamaah setianya Islam itu indah. Dari At Siti Nur Lailah 117. Hashtag tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau misalnya kita diberi makanan oleh orang non-muslim. Kemudian kita ragu untuk memakannya. Apakah makanan itu menjadi syubhat hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau yang dikasihnya segala sesuatu yang sifatnya halal itu boleh dimakan. Dan contohnya misalkan dikasih kue kering, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu Bismillah gak jadi masalah. Tetapi kalau dikasih misalkan opor, ayam goreng ya kan. Nah ini ada yang dimana harus diperjelas apakah dipotongnya dengan cara yang halal atau tidak dengan yang halal. Nah kalau misalkan ibu ragu-ragu, ragu-ragu nih. Yang memberikan misalkan temannya atau tetangganya yang dimana mereka kita tahu bahwasannya bukan daripada agama kita. Maka tanyakanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan kalimat yang baik. Mohon maaf, izin, apakah motong sendiri ayamnya? Oh iya, motong sendiri ayam kampung misalkan. Ayam kampungnya baru saya dapat dari tetangga saya, dipotong sendiri. Nah kalau misalkan tahu dipotong sendiri, mohon maaf. Saya kalau makan ayam harus dengan menyebut nama Allah. Ya kan ketika dipotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dikatakan halal. Kalau tidak berarti tidak halal gitu. Dengan cara yang ma'ruf. Tanpa menyinggung satu sama lainnya. Dijelaskan. Bukan dengan cara yang kasar gak boleh. Dengan cara yang ma'ruf gitu Ustaz Syam. Jadi boleh kita untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain juga. Bisa dengan cara sampaikan aja. Tapi dengan cara yang baik gitu. Cara yang ma'ruf. Gantian Ustaz Syam. Baik, baik silahkan. Masih ada. Banyak yang mau tanya sama Ustaz Syam. Waduh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz. Ustaz Syam, apakah kita dapat uang dari main game di handphone halal apa? Enggak nih Ustaz Syam nih. Terima kasih. Meragukan juga ya. Jadi permainan itu, permainan ada yang halal, ada yang haram untuk kita mengambilnya. Yang manakah yang boleh dan yang mana yang tidak boleh? Yang tidak boleh, langsung yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah yang ada unsur perjudian di dalamnya. Yang manakah kategori perjudian? Kategori perjudian apabila ketika kita mendaftar pada permainan tersebut, kita menggunakan uang kita. Ketika kita mendaftar, ada uang pendaftaran. Uang pendaftaran Rp40.000. Rp40.000 ini dipakai untuk yang namanya membeli hadiah kepada juara satu, juara dua, juara tiga. Berarti yang tidak dapat juara Rp40.000-nya hangus. Maka itu termasuk judi. Kenapa termasuk judi? Karena dia kehilangan uangnya untuk dalam hal uang pendaftaran. Jadi kalau misalnya game online, di handphone, ada hadiahnya. Namun tidak pakai uang pendaftaran apa segala macam. Maka insya Allah itu hanya sekedar kompetisi. Ya musahabah kok. Dan itu insya Allah boleh untuk kita mengambil hadiahnya. Tapi ingat waktu untuk bermainnya dikurangi supaya apa, cari sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Namun kan sekarang ada yang profesional. Sekarang ada e-sports. E-sports itu yang memang sudah menjadi suatu, apa namanya, dia memang profesinya di situ. Profesionalitas. Dan memang mereka digaji untuk itu. Jadi boleh-boleh saja mendapat hadiah daripada lomba. Tapi jangan sampai lombanya itu adalah lomba yang berbayar. Kecuali uangnya untuk apa nih? Untuk beli hadiah untuk beli konsumsi. Untuk beli konsumsi, makan barang-barang. Nah itu boleh ya kecuali untuk uangnya untuk itu. Tapi kalau uangnya untuk dibelikan hadiah dan yang mendapat dari uang itu adalah yang juara saja. Maka ini termasuk daripada perjudian. Maka termasuk hati-hati lah dalamnya. Bukan lagi subhat tapi jelas hukumnya. Tapi ini Habib. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan banyak orang yang menanyakan ini Habib. Zaman sekarang banyak yang namanya mendapat terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Akhirnya mereka bangkrut dan terpaksa mencari nafkah di jalanan. Seperti misalnya mengamen, menjadi badut, mengemis dan meminta-minta. Nah kalau misalnya kita kasih kepada mereka sebenarnya ini adalah perkara subhat atau tidak. Karena katanya kalau ngemis itu enggak boleh. Apalagi masih mudah. Nah pas banget nih Ustaz Syam nih. Banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita nih. Mendingan setelah yang satu ini aja Ustaz Syam. Oh jangan sekarang berarti ya. Kita bahas secara tuntas dan gemblang. Karena banyak contohnya ya Habib ya. Baik insya Allah. Kalau begitu jamaah. Kalau supaya kita lebih tahu hukumnya. Lebih jelas hukumnya. Enggak ragu-ragu lagi. Enggak subhat lagi. Nantikan sesaat lagi. Hanya di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sampai jumpa.